Hai guys, kenalin, nama aku Sherry dan kali ini aku mau membagikan pengalaman pribadi aku yang semoga kalau aku share ke orang lain itu bisa bermanfaat dan gak ada lagi korban-korban seperti aku Jadi hari ini, tanggal 21 Agustus 2023, aku baru aja kena penipuan via BCA One Click Jadi ceritanya, kemarin itu aku lagi posting barang, posting alat musik second di situs jual beli online 3 huruf You know lah pasti, nah disitu ketika aku posting ternyata ada yang komen di WhatsApp, kirim pesan ke WhatsApp kalau dia dengan deal-deal dan segala macam deal-deal dan harganya Dia akhirnya oke, dan minta tolong dong dikirim, minta pake same day ataupun instant dan minta tolong di cek Nah, akhirnya aku cek dong dengan harga sekian, oke deal dengan harga barang plus biaya kirimnya, dia bilang yang mau transfer sekian Nah, terus udah dong, aku kasih nomor rekening aku, nomor rekening aku adalah nomor rekening BCA dan dia kirim Nah, terus dia mengirimkan, ini saya udah transfer, tapi bukan bukti transfer seperti dari internet banking atau dari BCA Mobile Ini udah transfer dari nomor rekening ke nomor handphone ke nomor rekening aku Dengan sekian total jumlah yang sudah disepakati Terus, tapi pak, ini saya, terus aku cek dong ke nomor rekening aku, rekening aku, aku cek ternyata itu belum masuk Nah, pak, terus aku komen, pak sorry ini tapi uangnya belum masuk Ini rekening ponsel kok, dia terus meyakin si penipu ini, dia terus meyakinkan aku kalau ini tuh adalah rekening ponsel Nah, which is, aku jelasin faktanya, kalau aku tuh belum pernah pakai one click BCA dan baru kali ini tahu one click BCA karena kejadian ini So, sebenarnya aku juga gak kalau tak, aku kurang, kurang pengetahuan tentang BCA one click ini tuh apakah ini sebaca metode pembayaran saja kah Atau bisa untuk terima uang juga So, nah, dengan kondisi itu si penipu itu memanfaatkan, ini saya mau transfer kok deh, rekening ponsel Oh, rekening ponsel apa ya, karena aku pikir, oh kalau rekening beda bank, biasanya mungkin kena keliring, jadi gak langsung masuk Nah, ternyata, dia terus meyakinkan aku, ini dari one click kok, rekening ponsel Nah, terus aku kayak di guide, dia telepon pakai WhatsApp call, terus udah masuk belum notifikasinya, notifikasinya udah masuk belum Nah, sampai akhirnya dia itu, terus, apa ini saya matiin dulu aja ya, saya mau ini karena koneksi saya kurang stabil Tapi tidak, si penipu ini terus meng-guide aku, jangan dimatin teleponnya, buka aja BCA mobilnya, masuk ke m-admin, lalu ke atur one click Disitu memang sudah ada notifikasi ke OVO, nomor OVO yang jelas berbeda dari nomor OVO yang si penipu itu bilang Tapi dengan nominal yang sama, nominal yang telah dia, yang kita semua persepakati Harga barang plus ongkir Nah, itu, ayo mbak, tolong di, klik di setujui, disetujui Nah, disitu kayak, ayo buruan, buruan gitu, seperti di, ayo cepetan dong di, itu Nah, akhirnya, nah oke dong, oke, karena begitu lugunya, oke, dan pas aku cek memang setelah itu aku cek gak ada dana masuk Dan terus si orang itu masih keke bilang, kalau, oh mungkin ini kelamaan kali ya, binta semacam approvalnya itu kelamaan Nah, oke, saya kirim lagi, nah kirim lagi, dia bukan ke OVO tadi, tapi kirim lagi ke dana Dengan nominal yang berbeda, itu nominal 3 juta So, disitu aku, sorry, sorry pak, aku, sorry siapa ini, jaringannya jelek banget, langsung aku matiin disitu Dan aku call, halo BCA, disitu aku tahu, kalau one click itu sebenarnya adalah jenis metode pembayaran yang gak perlu ke OATP Biasanya kita mau isi GoPay, mau isi Dana, mau isi OVO, atau mau isi TravelokaPay, dan sejenisnya itu, itu semacam Saat one click saja tidak perlu OATP ke depannya Nah, bukan untuk terima uang masuk Nah, dari situ aku tahu, oke ini penipu Dan gak lama, saat aku masih online sama si Halo BCA itu ada kebetulan ya, ada transaksi berhasil nominal 11 ribu Yes, kenapa 11 ribu? Karena aku memang bukan tipe orang yang ngisi saldo di BCA banyak-banyak Dan kemarin ya, kemarin-kemarin itu sebenarnya lagi aku pakai belanja dan sisanya terbatas banget, cuma 20 ribu Sisanya belum aku isi ulang lagi guys Nah, dan pada akhirnya, pas sambil aku online sama Halo BCA itu, dia itu Transaksi anda berhasil ke OVO sekian yang tadi, yang sudah sempat tertautkan istilahnya Misalnya 11 ribu Well, 11 ribu aja diembat guys Nah, sambil aku ke Halo BCA Aku antisipasi Untuk tolong blokir semuanya Tolong blokir kartu ATM-nya Tolong blokir internet banking Blokir blosnya mobile Terus dihapuskan pengaturan one click ke OVO tersebut Dan dari Halo BCA, pastikan bahwa nanti kartu itu akan diganti Jadi sebelumnya memang si penipu itu bilang Ini saya ada, ini tolong kirim barangnya Ini KTP saya Kemudian dia ada kirim ATM saya Dia bilang Nah, akhirnya itu seperti bentuk verifikasi Oh iya, mungkin orangnya terpercaya gitu Dan dia minta KTP aku Sama ATM depan aku Memang itu agak sedikit terkecoh sih Karena dia seperti memverifikasi Kalau dia itu adalah orang yang baik Tapi Just info aja guys Mungkin dari pelajar ini aku Mungkin aku bodoh saat ini Tapi Sebagai pelajaran aja ke depannya Jangan Kasih ATP Ataupun ATM Entah itu hanya tampak depannya saja ya Karena itu benar-benar pribadi Dan Ya, memang kejadian ini jadi satu pelajaran sih Untuk ke depannya Nah, akhirnya setelah Singkat cerita Setelah telfon ke Halo BCA Yang sudah memblokir semuanya Si penipu itu masih WhatsApp Tolong kirim aja deh barangnya Ini kayaknya yang nyangkut deh Duitnya ke Kayak pihak ketiga gitu Mungkin saldonya Di bawah Saldo Minimal Nilainya kan 300 ribu Tolong ditingkatkan lagi dong saldonya Gitu Dari situ Dari situ sih sebenarnya aku udah gak bales Apapun lagi Karena Ya, ini emang sudah penipu guys Ya Oke, jadi Pengalaman aku Itu hari ini Dan Semoga video ini Bermanfaat Buat banyak orang Dan Mal video ini juga aku mau Menginformasikan Kalau Ada yang Karena aku udah sempat kirim KTP aku Jadi Aku Aku minta tolong Kalau misalnya ada yang Mengatasnamakan aku Melalui KTP aku Yang disalahgunakan Sama si penipu itu Atas Aku atas nama Shirley Anggawikara Ini menyatakan bahwa Itu bukan aku Mungkin itu adalah KTP yang Disalahgunakan oleh si penipu ini Oke guys Sekian dulu Sekian dulu videonya Semoga Dengan adanya video ini Kalian jadi Tidak menjadi Share-share yang lain Tidak menjadi Korban-korban yang lainnya Semoga informasinya Bermanfaat guys Thank you Jangan lupa comment Like dan subscribe Thank you KTPnya udah sama saya Pak Jangan coba Nipu saya Jangan udah berhasil Praktifasi Udah masuk ke Mbak Belum nampak Di saldunya 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 di bawah Lipat minim Lalu memang saldunya Di bawah Tiga ratus Yang ada itu Dan oleh pihak tiga Nambah Nanti kalau udah Ditingkatkan saldunya Tunggu langsung Asi Nah belum ngomong Apain lagi Nah malah kita Saksinya Mbak